Hai ladies, so welcome to my channel, balik lagi baruku Sintian Maaf banget ya, Sintian akhir-akhir ini udah jarang banget upload yang pertama Yang kedua, Sintian gak pernah upload makeup tutorial lagi So, akhirnya, sebenernya ini juga Sintian seharusnya tidak melakukan makeup pada jam-jam segini Karena ini udah jam 9 maleman But I wanted to do this for you guys Okay, so hari ini Sintian akan bawa in makeup tutorial dengan tema happiness Jadi, Sintian hari ini akan mentransformasi bentuk dari happiness itu ke dalam bentuk makeup Jadi, kalau misalnya kalian semua pengen tau, keep on watching Oke, kita mulai dengan step yang pertama ya Yang pertama, pastiin kalau misalnya wajah kalian selalu bersih Dan Sintian tadi udah bersihin wajahnya Sintian menggunakan dengan seri Ayut Tissue Makeup Removal Kalau misalnya kalian mau tau reviewnya atau gimana, komen di bawah ya Atau klik thumbs up supaya Sintian bisa ngelakuin review tentang produk ini Yang kedua, jangan lupa untuk menggunakan pelembab Pelembab yang Sintian gunain ini adalah dari Laneige Water Bank Moisture Cream Ini sebenernya cara bacanya Laneige atau Laneige or whatever Just comment down below kasih tau Sintian gimana cara bacanya Oke, sekarang Sintian tadi udah biarin sekitar kurang lebih 10 menit Supaya pelembabnya bener-bener meresap ke kulit wajahnya Sintian Sekarang kita akan mulai dengan step yang ketiga Yaitu Wearing Foundation Ini adalah dari Maybelline Dream Satin Skin Foundation Sintian akan menggunakan Beauty Blender Sintian dari Mashami Shuko Dan Sintian akan taruh sekitar 1x pump 1x pump full Ini udah banyak banget buat 1x pump full Dan Sintian akan dot-dot ke seluruh wajahnya Sintian Dan pelan-pelan kita akan blend dengan merata Oh iya tips buat kalian semua Kalau misalnya kalian mau supaya lebih glowing hasil makeupnya Kalian bisa basahin dulu kuasnya kalian Habis itu baru kalian pake sama foundation Jadi pastiin kalian pake dengan sponge yang basah Dan Sintian akan naruh setengah pump Just like this Untuk bagian lehernya Sintian Supaya lehernya kita tuh gak kayak zebra Oke Sekarang selanjutnya Sintian akan Ini opsional aja buat kalian semua yang Punya kulit perfect Kulitnya glowing Gak kurang tidur Kulit warnanya sangat merata sekali Jangan gunakan ini I'm using concealer Dan disini concealer yang Sintian pake Ini adalah dari Canmake Cover & Scratch UV Waterproof Sintian akan tap-tap aja Karena dia bergunanya sebagai highlight doang Jadi gak bener-bener Sintian fokusin di bagian bawah mata Sintian cuma akan dot-tiga disini aja Di sekitar daerah mata yang memang agak gelap Terus di bagian jerawatnya Sintian Kemerahan di hidung Warna kulit gak merata Di bawah bibir Dan Tidak, di jerawat lagi Dan di bawah tulang alis Sintian juga akan dot-tiga dot masing-masing Di sekitar bibirnya Sintian Untuk highlight aja Dan juga I forgot Di bagian tengah hidung Kalau dia bentuknya krim dan sangat creamy banget Jangan lupa untuk kalian pake sponge aja Karena Dengan kayak gitu tuh Dutupinya gak terlalu kayak keliatan Ngedempul banget gitu Jadi bener-bener keliatan Lebih natural aja Itu ladies See how my eyes look a lot more awake Than the first of all Oke, so kita sudah selesai Sekarang Kita akan nge-set semuanya Dengan menggunakan Bedak Dan karena Sintian Kera bilang Kalau gak salah ya Kalau bedak tabur itu Lebih sehat Daripada bedak Yang tuweke Dan Sintian Emang jarang Saranin Emang Saranin kalian Lebih sebanyak Untuk menggunakan bedak tabur Di sini Sintian menggunakan bedak tabur Dari LT Pro Dan Jujur Sintian Ini adalah Bedak favorit Sintian Karena dia Bikin wajahnya kita itu Mesat Halus Oke Sekarang Kalau misalnya sudah selesai Let's go Ke Alis Nah Buat alis Sintian Pengen buat Supaya alisnya itu Kelihatan agak tebal Jadi kayak Semacam korea-korea gitu So Kita kelihatan lebih muda Look A lot more Healthy Young And happy So Sintian akan ngambil Pensil alis Dari Drawing Egg Brow Etude House Ini yang warna Grey Nomor 2 Oke Next Selanjutnya Sintian akan ngambil Mascara alis Ini sebenarnya Optional aja Ini karena rambutnya Sintian Emang Alisnya Sintian Emang tebal banget Jadi Sintian kayak harus Ngebentuk dikit Supaya Dia kayak Lebih less Sincan Less Sincan Oke Oke Selanjutnya Kita akan ke Eyeshadow Yeay Sekarang Sintian akan menggunakan Base eyeshadow dulu Sintian akan menggunakan Dari VOV Shining Auto Pencil Jadi dia punya Dua sisi Dan dua-duanya Adalah Pencil Yang sama Dia warnanya Kayak Shimmering Pink gitu Tapi kelihatannya Nggak kelihatan banget Kalau itu shimmering pink Jadi Sintian hanya pakai Di seluruh Kelopat matanya Sintian Untuk Jadiin Eyeshadow base aja Supaya Eyeshadow Sintian Nanti bisa Lebih langkat Dan lebih tahan lama Oke Selanjutnya Ini adalah Optional aja Kalian terserah Sekarang Ambil Satu warna Eyeshadow Yang kalian Merasa Kalau misalnya Eyeshadow itu Melambangkan Kebahagiaan Melambangkan Happiness Melambangkan Keceriaan So ya Buat Sintian Warna itu adalah Warna Pink Sama seperti Bajonya Sintian Yang warna Pink Dan Sintian akan Ngambil Warna Pink Sintian Ini dari Urban Decay Oh my god Ya itu deh Pokoknya Sintian nggak berani Nunjukin warnanya Sekarang Karena Ini Ada yang satu Yang pecah Jadi kalau misalnya Sintian nunjukin Nanti bisa Pecah semuanya Oke Sintian akan Kamil warna Pink Dan Sintian aplikasiin Di seluruh kelompak Matanya Sintian aja Jangan dibawa terlalu atas Dan Jangan terlalu tipis juga Karena Sintian kepengen Supaya dia jadi Warna yang cukup menonjol Di matanya Sintian Oke Satu trixnya Sintian Kalau misalnya kalian Mau pakai eyeshadow Supaya eyeshadownya Kayak kena Merata di seluruh Bagian mata Kalian noleh ke bawah Sambil aplikasiin Eyeshadownya Supaya kalian pastiin Kalau eyeshadownya itu Kayak merata Di semua tempat Oke Kalau misalnya Sudah selesai Sekarang Sintian akan Ngambil eyeshadown Warna pink muda Banget Ini adalah dari Lily Lolo Mineral Eye Color Pink Champagne Jadi ambil warna Yang kayak Yah Pinky kayak gini aja Pinky kecil kayak gini Ya Sintian gak tau Walaupun misalnya Apa tidak Atau Ya ambil warna Pink yang lebih muda aja Tapi pastiin Kalau pink mudanya itu Sangat soft banget Dan kalian mau Untuk kalian aplikasikan Di seluruh tempat Kalian pakai pink tadi Jadi secara gak langsung Kalian tuh kayak Tap-tap warnanya Supaya warnanya itu Lebih Soft Dan kalian gunain Gerakan tap-tap aja Jangan terlalu Dipaksain gitu Gak harus Eyeshadown kayak gini Yang bedak Kalian bisa gunain Eyeshadown yang padet Tapi pastiin aja Untuk di tap-tap Gini Oke So Kalau misalnya sudah Sekarang kita akan Mengambil Sintian akan ngambil Warna eyeshadow ini Sintian gak tau Harus ngomong Eyeshadown ini Warnanya apa Maybe it's a beige color Beige Ya Colournya ini Dia semacam Ya Beige Tapi dia ini Ada efek Glitternya Kalian bisa cari Warna yang kayak Warna kulit Netral gitu Dan Sintian mau ambil Dengan blending brush Sintian Dan tap-tap aksesnya Supaya gak ada Eyeshadown yang jatuh Jatuh di wajah Dan kalian mau Taruh di Tulang alisnya kalian Dan kalian blend Dengan secara merata Sambil Bawa ke atas Warna pinknya Jadi Oke Kalau kalian udah sampai Di tahap ini Kalian bisa bermain Dengan warna pink yang lain Sintian akan ambil Dari Naked Tree Talet Yang warnanya Blues Blues Ini kayak Semacam purple gitu Tapi Sintian akan Aplikasiin di bagian Ya Di sekitar Daerah V area Sintian Untuk ngeblend Warnanya Supaya keliatan juga Warna pinkinya Oke Kalau sudah Sekarang Sintian akan Ngambil warna cream Atau warna Shimmer-shimmer gitu Dan Sintian akan Aplikasikan di Tulang alis Tulang alisnya Sintian Supaya Membentuk Tiga dimensi Oke Nah Sekarang kalau misalnya Sudah Sintian akan Ngambil Sekarang Sintian akan Ngambil warna Ungu tua Dari Black Heart Punyanya Si Naked Tree Palette Dan Sintian akan Aplikasikan Di bagian Sini Dari Bagian bawah Dari bagian Akhir Ya di bagian Bawah mata Separuh jalan aja Yay Selanjutnya Sintian akan Ngambil Blink Blink Eye Stick Sintian Yang warna Pink Nomor 2 Nomor 3 Pink Supernova Yes Dan Sintian akan Pakai untuk Highlight bagian Dalam matanya Sintian Ini akan selalu Dari dergian Dalam Terus Sintian Bawa ke bagian Tengah gitu Supaya Efeknya itu Kayak ada Semacam Efek Lebih Lebar Matanya Terus Lebih Kelihatan Lebih Fresh Gitu Oke Selanjutnya Sintian akan Menggunakan Eyeliner Dan Eyeliner yang akan Sintian pakai Kali ini Adalah dari Skin Food My Shortcake Liquid Eyeliner Ini Lucu banget Dan Sintian Sekarang akan Ngeline Matanya Sintian Oke Mari kita bikin Sintian mau bikin Double wing Sintian akan Coba untuk bikin Double wing Disini Supaya kelihatan Kalau matanya kita Lebih kebuka Lebar Dan lebih Cheerful Oke Setelah kalian Buat wing Eyeliner Kayak gini Kita akan Buat Eyeliner Wing Yang kedua So Yeah Let's do this Fighting Double wing That makes you look a lot more cheerful I like it, I like it cheerful I like it cheerful Oke, so sekarang basically Kita udah selesai dengan bagian mata Kecuali, jepit bulu mata Dan pake mascara Buat disini, Sintian pengen banget supaya Bulu matanya Sintian itu keliatan Lebih lentik dan keliatan lebih Lebih panjang aja, gak ada efek Sama sekali volumizing, jadi Sintian akan menggunakan Maybelline Hypercurl Volume Express Meskipun dia tulisan disini Volume Express Waterproof Cat Eye, whatever Tapi dengan apa ini Memanjangkannya dewa banget Mari kita menjepit alis kita Dan kita akan hitung sampai 10 Pastiin kalau setiap bulu mata kalian Kena sama Mascara Ini annoying banget sebenernya Ada nyamuk nempel di kameranya Sintian Dan Sintian gak telatih banget Pengen diusir Kunci daripada wajah kita setelah lebih happy Kita adalah gunain blush on Sintian gunain blush on dari Milani Becket Blush Ini sebenernya beli dari Prelove yang nyatemen Karena dia udah gak pernah pakai lagi Jadi Sintian pakai And don't forget One, two, three Smile Ini adalah Sweet Receive Candy Stick Ini yang kalian paling sering tanyain Dimana Apa yang Sintian pakai di fotonya Sintian yang ini Fotonya Sintian yang ini tuh Kalian sempat tanyain Sintian pakai apa Dan ya Sintian pakai Sweet Receive Candy Stick yang warna kuning Warna yang akan Sintian ambil itu adalah dari Aqua Tin Rouge dari Beyond Sintian mau pakai yang di bagian dalam bibir Kemudian Sintian akan pepet Untuk membentuk gradiasi Jangan jaraknya Sintian Well that's not cute But yeah it is So ya ini adalah Makeup dari Sintian I hope you enjoy this Thank you guys so much for watching this video Kalau misalnya kalian sedang dengan tipikal Team makeup kayak gini Jangan lupa untuk klik thumbs up Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah Kalau misalnya kalian masih ada request makeup tutorial yang lain Dan well yeah I will see you on my next video Jangan lupa juga untuk follow Sintian di sosial media Sintian lainnya Di Instagram, Facebook, dan Twitter Jangan lupa untuk subscribe to my channel And I'm Sintian And I shall talk to you guys really soon Bye 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 bye